Selamat pagi teman-teman Jadi tergantung kalian nonton jam berapa ya Selamat malam kalau kalian nonton jam malam Jadi kali ini Gue bersama teman gue namanya Rizky Teman gue ini adalah orang yang Suka sekali menonton bola dari dulu yang gue kenal Dia jarang melewatkan satu pun putar dengan bola Dia berhubung saat ini Ada pemberitaan yang cukup menaik perhatian Nasional ya Timnas kita lawan Bahrain Itu ada permasalahan yang muncul Di akhir pertandingan Jadi Kih Lu apa kabar? Sehat, aman Lu ngikutin gak sih pertandingan dari awal sampai selesai? Yang Indonesia Bahrain kemarin? Indonesia Bahrain Gue ngikutin pertandingan Semua pertandingan timnas Dari awal Dari lawan Brunei Sampai ke round 2 dan round 3 Gue ngikutin Ngikutin semua ya? Ngikutin semua Dan dari menit awal sampai menit akhir nonton ya? Nonton Oke Jadi apa sih yang terjadi? Yang memicu konflik kemarin itu adalah Ini Ada gol telat dari Bahrain Dan itu melebihi waktu yang telah diberikan wasit Jadi waktunya itu 90 plus 6 Tapi terjadi golnya itu 90 plus 9 Nah itu yang membuat polemik akhirnya besar di negara kita bahkan di dunia Itu menjadi perbincangan setiap para pecinta bola Masuk berita internasional juga katanya ya? Masuk berita internasional Banyak media-media luar yang membahas hal ini Oke Jadi Kita bicara aturan lah pertama kali Injury time itu 6 menit Artinya 90 plus 6 Yang seharusnya terjadi Ada gak kemungkinan yang membuat 90 plus 6 ini Menjadi 90 plus 6 lebih Apa kira-kira yang bisa membuat itu terjadi? Biasanya gini dalam pertandingan sepak bola itu Biasanya waktunya itu 96 Itu gak akan pas-pasan 96 itu Pelit panjang ditiup Biasanya lewat menjadi 7 menit Atau 6 menit sekian detik gitu kan Paling lama di 6 menit itu jadi molor 2 menit itu udah paling lama 2 menit udah paling lama berarti 98 lah ya? 98 itu udah paling lama Nah Jadi Yang membuat molor itu biasanya itu adalah Ada kejadian di injury time itu Nah kan di injury time itu kan Kita dikasih waktu 6 menit itu Oke Nah dalam selama masa 6 menit itu Ada kejadian Insiden Insiden Misalnya Ada penonton masuk Di akhir-akhir pertandingan Itu kan sepak bola berhenti tuh Oke Mesir dulu penontonnya Sama steward Nah itu kan makan waktu juga Jadi kita makan wasit sedikit Atau Ada pemain cedera yang butuh perawatan Perawatannya agak lama Makan waktu sampai 1 menit Misalnya itu tambah Wasit sedikit gitu Biasanya Pertandingan itu bakal lewat 30 detik 1 menit Atau lebih Dan lebihnya itu 2 menit itu udah paling banyak Biasanya gitu Biasa terjadi Paling banyak 2 menit lah ya Iya 2 menit itu udah paling banyak Biasanya Nah Warren kan di Bahrain itu kan Kayaknya wasit nunggu Nunggu goal dari Bahrain dulu Seperti itu dugannya ya Seperti itu dugannya Jadi setelah Goal itu Kick off bentar Langsung habis gitu Makanya itu menjadi polemik Gitu ya Oke Dari Dari hal kejadian yang terjadi Ini kan Memang beberapa media sosial besar Di internasional juga Kita lihat postingannya ada tuh Nah Berdasarkan hal ini Atau kegaduhan lah Di masyarakat kita ya Di nasional apalagi Karena Kita membela Timnas Indonesia pastinya Dan hal ini kan Timnas itu kita Saya sendiri lah Saya sendiri merasa juga Timnas itu dirugikan Oleh kondisi ini Nah Sebagai penikmat bola Dan juga Selama ini sering sih Sering ikutin aturan-aturannya Tau lah Ada gak sih Hal tertentu yang bisa Contoh nih Membatalkan goal Atau Memberikan hukuman kepada wasit Siapa yang berwenang Dan aturannya Menambahan 90 plus Anggaplah jadi 9 gitu ya 99 jadinya ya Ini sah gak sih Secara aturan Dan kewenangan siapa ini Untuk memutuskan Polemik ini ke depannya Harus dijadikan seperti apa Sementara peraturan ya Peraturan itu Sebenarnya itu Menurutnya 6 menit Menjadi berlebih Itu sah-sah aja Sebenarnya Oke Tadu dulu Artinya Dalam skala peraturan Sah-sah saja Iya Sah-sah saja Asalkan Ada kejadian-kejadian tadi Ini tanpa ada kejadian Dan waktu itu Sampai menit ke 99 Itu kan jarangnya terlalu jauh Artinya Setengah dari waktu yang diberikan Iya ya Oke 6 menit Dibagi setengah 3 kan Itu setengah dari itu yang diberikan Tanpa ada kejadian Apapun Nah untuk Apa namanya Protes Apa segala macam Berdasarkan berita yang Saya tahu Itu PSSI Sudah Melaporkan hal ini Kepada FIFA FIFA ya Ya mereka langsung ke FIFA Nanti FIFA akan tindak lanjuti Nah sebenarnya pertandingan ini kan Naungannya di bawah AFJ Nah cuman AFJ itu kan juga di bawah FIFA Jadi mereka langsung ke FIFA Nanti bakal ditindak lanjuti FIFA Kalau seandainya Itu dilihat FIFA Ada hal yang mencurigakan Kejanggalan Ada kejanggalan Nanti FIFA akan tindak lanjuti itu Nah biasanya hukuman-hukuman Yang sering diberikan Kalau seandainya ada bukti di sana Itu biasanya wasibnya Itu bisa disuspend seumur hidup Itu yang paling berat Biasanya Disuspend seumur hidup Atau disuspend beberapa tahun Nah itu yang diberikan Kalau untuk pertandingan ulang Itu sangat jarang terjadi Jarang terjadi Pertandingan itu bakal diulang Atau gol bahrain itu dicabut Itu jarang terjadi Paling tidak itu wasibnya Dihukum seumur hidup Itu yang paling berat Bahkan wasibnya pun Bisa dipenjarakan Nah bisa ya? Bahkan bisa ke situ? Bahkan bisa ke situ gitu Bahkan bisa ke situ Kalau ada bukti-bukti Dugaan-dugaan itu Yang terbukti Yang kuat Nah jadi sebaiknya Masyarakat kita ini Selalu memviralkan berita ini Mengawalnya gitu Sampai betul-betul Keputusan FIFA itu Keluar gitu Tapi kalau hebohnya Satu hari, dua hari, tiga hari doang Atau menjelang perlawanan Melawan Cina Habis itu kita lupakan Apalagi nanti melawan Cina Misalnya menang nih Kan udah terobati tuh Lupa lagi sama kasus ini Ya bisa jadi ya? Bisa jadi gitu Nah jadi Udah gak ada lagi tuh berita yang gitu-gituin Jadi Jadi sebaiknya Selalu diviralkan Post aja di Twitter Tag akun AFC Di Medsos lah ya Di Medsos Tag akun AFC Akun FIFA Selalu aja gitu Pokoknya Sampai tekanan publik itu Betul-betul terasa bagi mereka Jadi kalau kita gasbawahi Ada beberapa opsi Yang bisa saja terjadi Yang pertama Pembatalan gol itu Tapi kemungkinan sangat kecil ya Sangat kecil Dan Contohnya belum ada kali ya Yang gol dibatalkan setelah permainan Ada gak sih? Kalau secara anu Pengetahuan Saya belum nemu ya Belum ya Cuman kalau ada yang nemu Nanti boleh komen deh Berarti belum ada ya Kemungkinan sangat kecil ya Berarti ya Karena gue pribadi Berpikirnya sederhana Ketika itu tidak Sesuai dengan ketentuan Atau ada kejanggalan Yang dibuktikan oleh FIFA Misalnya yang berwenang ya Ya berharapnya gol itu dicabut Jadi pemenangnya kita Tapi ini agak lucu ya Agak lucu kalau ini terjadi Tapi gue tetap berharapnya begitu Tapi di Liga Indonesia pernah? Pernah Pernah Artinya Tidak tertutup kemungkinan dong Tergantung apa Panitianya sih Tergantung siapa yang berwenang ya Dan Kalau dalam hal ini adalah Perubutan Kursi Menuju bela dunia Ini menjadi Menjadi hal yang sangat Apa ya Sangat Pasti ketat lah pengawasannya Pasti ketat Dan Untuk membatalkan gol itu Kemungkinannya berapa persen Dari seras persen berapa persen Kemungkinannya Kecil sekali Paling besar di angka 5 persen 5 persen ya Paling besar di angka 5 persen Nah itu pun kalau Dugaan kecurangan ini Terbukti gitu ya Dan FIFA memutuskannya seperti itu Sekarang FIFA nya mau apa enggak Itu aja sih Tergantung siapa yang berwenang Dan maunya seperti apa gitu ya Jadi FIFA nya mau apa enggak Mengusul kasus ini AFC nya mau apa enggak Mengusul kasus ini Karena pada dasarnya Hasil ini kan tidak ada yang dirugikan Sebenarnya Karena mereka sama-sama dapat poin Iya kan Sama-sama dapat poin Tapi Timnas Indonesia hari ini Sangat merasa dirugikan Karena beberapa detik lagi Itu kita poin 3 Dan harusnya berada di peringkat 2 Nah sekarang gara-gara hasil ini Kita berada di peringkat 5 Ya kita tuh Gue enggak mau dibilang lebay lah Ini apa Cuma intinya Salah satu tujuan kita bikin video ini Ya salah satunya Supaya Mungkin teman-teman terdekat Enggak perlulah Indonesia Teman-teman terdekat tahu Kita bahasanya juga berusaha Membantu Membuat kasus ini menjadi lebih jelas gitu kan Lebih jelas Terus Kalau misalkan ya kan Kalau misalkan Keputusan FIFA keluar Artinya Indonesia Akan menerima pastinya Keputusan itu ya Atau Kalau misalnya tetap Indonesia keberatan Dengan nanti Kalau memang ada keputusan Itu ada cara lain lagi gak sih Enggak ada ya Iya Kalau keputusan FIFA keluar Ya harus diterima Itu udah final ya Karena FIFA itu pendah yang paling tinggi Kalau mereka bilang Tidak ada dugaan apa-apa Murni Sah-sah saja Ya Tapi kita merasa Didugikan ya Ambil aja lah hikmahnya Karena dalam setiap pertandingan itu Selalu ada yang Dirugikan Dan selalu ada yang diuntungkan Dan itu biasanya Dalam setiap pertandingan Pasti ada kasus-kasus seperti ini Ada aja ya Ada aja Ada aja yang tiba-tiba dapat penalti Di akhir-akhir menit Padahal senggolannya Tidak terlalu berbahaya Itu kan surut pandang wasit Nah surut pandang wasit Itulah yang menjadi dasar Dari FIFA Oke oke Wasit ini artinya Kemenangannya besar sekali ya Besar sekali Gue dulu pernah nonton Kapten Tsubasa Memang ini film kartun ya Tapi gue yakin Ini pasti berdasarkan Aturan juga Pasti gak mungkin ngarang dong aturannya Jadi ada sebuah gol Yang dibatalkan oleh wasit Nah pelajaran pertama Di Kapten Tsubasa waktu itu Keputusan wasit itu mengikat Iya betulah Gol Dibilang wasit gak gol Artinya kita harus patuh Nah seperti itu kewenangan wasit Iya misalnya kayak gini Sekarang kan ada far ya Ada video untuk buat peninjauan Ada teknologi lah ya Ada teknologi lah Misalnya terjadi gol Setelah di cek wasit Pake far Ternyata ada offset Itu gol bisa dibatalkan Oke Atau ada pelanggaran Sebelum terjadinya gol Ada pelanggaran kecil Pemainnya jatuh Terus lawan Nyerang terus Dapat gol Nah setelah di tinjau pake far Ternyata itu memang pelanggaran Itu gol bisa dibatalkan Begitu ya Bisa dibatalkan ya Tapi ketika permainan berlangsung ya Iya Ketika masih berlangsung Ya beda cerita dengan ini ya Iya kalau ini udah selesai Permain udah selesai Skornya udah 2-2 ya kan Udah 2-2 Terus terakhir nih mungkin ya Apa upaya kita sih Supaya Timnas ini gak kehilangan motivasi gitu Dalam bermain Apakah ada peran pelatih disini Kedepannya Karena tanggal berapa Kita lawan Indonesia Cina Lawan Cina Tanggal 15 Tanggal 15 ya Kita harus berikan dukungan dong Pada timnas Indonesia ya Pasti Nah jangan Kondisi yang seperti ini Seharusnya tidak Merubah Mental ya Tidak merubah mental pemain Seharusnya ya Tetap harus semangat Supaya Kita dapatkan poin Kalau kita menang lawan Cina Itu poinnya jadi berapa 5 Kalau poin 5 Eh bukan Jadi poin 6 Poin 6 Kita artinya di posisi berapa tuh Kalau pertandingan Pertandingan lainnya aman Ya kita Setidaknya di 3-4 ada 3-4 Kalau di 3-4 Kita masuk Dapat kursi Dapat kursi Ya kalau Untuk dapat kursi Ke babak selanjutnya itu 1-2 Langsung Melolos piala dunia Oke 3-4 Masuk orang 4 Diadu lagi Oh gitu ya Artinya 1-2 Sudah langsung Dapat kursi Ke piala dunia Langsung Berapa kursi Kalau kita menang Lawan Bahrain Kemarin Kita di posisi berapa Kursi 2 Saat ini kita di posisi 2 Sebelum bertani Lawan Cina ya Iya Kalau kita menang lagi Lawan Cina Berarti Poinnya jadi 8 Kita nomor 1 kali ya Enggak Jepang nomor 1 Jepang ya Nomor 2 kita Itu Jepang itu Masa dibahas lagi lah Itu pasti lolos Kenapa? Sangat beda kualitas Jadi dari Ini asumsi ya Bukan berdasarkan angka ya Dari Yang gue perhatikan Dari kualitas pemain Dari segi Permainan pun Jepang emang sangat berkualitas Dan secara ranking FIFA pun Dia paling tinggi Paling tinggi Dia itu 20 besar Dia masih bertanding lagi Berapa kali? Sekarang ini ada Sekarang ini udah 3 pertandingan kan Lokalnya itu 10 pertandingan Lokalnya 10 pertandingan Dia baru 3? Baru 3 Berarti ada 7 pertandingan lagi Ada 7 pertandingan lagi Berarti masih bulat Masih jauh Masih jauh Bola masih bulat dong ya Perjalanan ini sampai Tahun depan Tahun depan Pembelan Juni 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 2025 Juni 2025 Itu terakhir Masih lama ya Masih lama Ya intinya apa sih Upaya kita nih Seharusnya untuk Timnas Indonesia Supaya menghadapi Pertandingan kedepannya Cina salah satu yang Paling dekat ya Ya tanggal 15 Gimana nih Dari pelatih nanti Kalau menurut Pandangan gue ya Karena ada kejadian ini Gue takutnya mental Pemain-pemain Timnas Itu menjadi Down gitu kan Karena Menjadi kurang motivasi Untuk melawan Cina Tapi seharusnya itu Nggak terjadi Karena Pemain-pemain kita kan Banyak yang berasal dari Eropa Dan mereka Naturalisasi ya Naturalisasi atau Pemain Diaspora Itu Hal-hal kayak gini Udah biasa lah Mereka rasakan Terus lupakan pertandingan ini Dan fokus Menatap ke depannya Saya harap ini menjadi Batu loncatan Untuk mereka Untuk bisa Lebih termotivasi lagi Buat mengalahkan Cina Ya betul Setuju Itu ya Jadi Terakhir mungkin Di video pendek kami ini Saya coba Menyampaikan Begini Semangat terus Untuk Timnas Indonesia Melawan Cina Yang terdekat ya Kita doakan Menang Timnas Dan kita doakan Secara keseluruhan Timnas ini lolos Piala Dunia 2026 Karena Masuk Piala Dunia Impian kita semua Warga negara Indonesia Apalagi Kalau kita bisa melihat Timnas Indonesia ini Di Piala Dunia Sebelum kita mati Gitu ya Nek kok jadi apa nih Ya pokoknya Sintayong juga bilang kan Kalau Timnas lolos Masuk Piala Dunia Dia akan Di Indonesia sampai Kapan katanya Gue baca beritanya sih Cuman gak tau Itu beneran Pahok gak tau Intinya sampai Kapan dia katanya Katanya dia Kalau udah Mimpin Indonesia Itu Ke Piala Dunia Dia akan balik lagi Ke Korea Untuk menjadi pelatih Korea Jadi dia balik lagi Iya Impian terbesarnya Melatih Korea kembali Oh gitu ya Dengar-dengar Kemarin dia menetap di Indonesia Sampai Kapan aja gitu Ada juga sih Berita gitu Yang gue dengar Ada juga Intinya gitu FJ dan FIFA itu merasa Terdesak gitu Sampai Paling tidak Sampai keputusannya keluar Ini dihukum atau tidak Tapi kalau keputusannya sudah keluar Ya sudah Kita harus terima apapun Itu keputusannya Gitu ya Setelah keputusan keluar Artinya kita harus berbesar hati Menerima apapun itu Karena ya Karena pada prinsipnya Olahraga adalah Permainan sportif Semangat perjuangan Jadi kalau semangat yang hilang Terus sportifitasnya yang hilang Kalau hilangnya di sisi lain Ya urusan mereka Tapi di sisi kita Kita harus tetap Perjuangan itu Iya kan Oke Mungkin sekian aja Terima kasih